Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang yuk kita ke beritanya. Berita pertama masih dari kabar Piala Dunia U20 2023 yang gagal digelar di Indonesia. Kali ini Presiden Jokowi Dodo menanggapi penolakan atas kedatangan Timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia yang dilontarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga Gubernur Bali Iwayan Koster. Presiden Jokowi Dodo mengatakan bahwa dia tidak mempermasalahkan penolakan yang dilontarkan oleh dua gubernur tersebut. Namun Jokowi mengingatkan kalau jangan mencampur adukan persoalan politik dengan persoalan olahraga. Di tengah ramainya penolakan terhadap Timnas Israel yang rencananya akan tampil atau berlaga di Piala Dunia U20 2023 yang rencananya akan digelar di Indonesia namun sudah gagal, ada fakta mengejutkan bahwa aktivitas perdagangan antara Indonesia dan Israel masih tetap berjalan. Badan Pusat Statistik mencatat total impor barang Indonesia dari Israel mencapai 47,8 juta USD atau 717 miliar rupiah selama tahun 2022 kemarin. Ada lima barang yang diimpor dari Israel ke Indonesia. Apa aja lima barangnya? Mau tahu? Baca di website forumkeadilan.com Berita berikutnya datang dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang kabarnya akan menyusul mengumumkan capres yang akan diusung. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawar. Dia mengatakan kalau PKB berkoalisi dengan Gerindra karena melihat adanya potensi kepenangan yang besar. Kemudian Jazilul juga optimis Prabowo Muhaymin maju di Pilpres 2024 karena saling melengkapi sehingga tujuan untuk memajukan Indonesia semakin jelas dan dapat terukur. Berita berikutnya datang dari KPK yang telah melakukan penggeledahan di rumah mantan pejabat Gijen Pajak Rafael Alun Trisambodo. KPK menggeledah rumah Rafael Alun pada Senin 27 Maret lalu. Mereka menemukan dan juga menyita barang-barang mewah yang ada di rumah tersebut. Nantinya KPK akan memamerkan barang-barang mewah apa saja yang mereka temukan di konferensi pers yang berkaitan dengan kasus Rafael Alun. Berita terakhir datang dari MUI yang berfatwa kalau Salad menggunakan masker dalam kondisi normal hukumnya makro. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Kiai Haji Astro Runiam Soleh yang dilansir dari laman resmi MUI Digital. Namun Kiai Niam menambahkan kecuali ada hajat syariah seperti sedang sakit atau khawatir tertular penyakit. Seperti yang sudah kita ketahui kalau pemerintah sudah mencabut status PPKM di Indonesia dan masyarakat Indonesia itu sudah melakukan aktivitas mereka dengan normal. Maka menurut Kiai Niam aktivitas beribadah juga sudah bisa dilakukan dengan normal sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita sholat di masjid pun tidak perlu menggunakan masker. So, itulah berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Jumat 31 Maret 2023. Untuk semua sobat forum keadilan, jangan sampai lupa nih untuk terus update berita-berita terkini kalian dan baca semua berita selengkapnya dari rangkuman-rangkuman yang tadi di website www.forumkeadilan.com Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa!